Tragedi di dunia hukum dan kriminal di kota Jambi seolah tak ada habisnya. Hal ini membuat pihak kepolisian bekerja ekstra. Seperti halnya yang telah dilakukan Polsekta Kecamatan Pasar, Kota Jambi yang berhasil mengungkap tiga kasus yang menjadi sorotan atau atensi publik. Pihak kepolisian wilayah hukum Polresa Jambi akhir-akhir ini bekerja dengan ekstra. Pasalnya di kota Jambi akhir-akhir ini sudah mengarak terjadi aksi kriminal dan pelanggaran hukum. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh Polsekta Pasar, Polresa Jambi yang berhasil mengungkap tiga kasus yang menjadi perhatian publik. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Pasar, Kompol Cahyono Yudi Sumarsono didampingi Kanet Reskrim Ibda Agus Singgi. Tutur Kompol Cahyono yang dimaksud dengan kasus atensi ialah kasus yang menjadi sorotan publik dan kegemparan. Lanjutnya kasus-kasus yang dimaksudnya tersebut terjadi rata-rata pada bulan Mei 2024 yakni pertama kasus pembunuhan di Koni, kedua kejadian pembunuhan di Gentala, dan yang ketiga adalah tragedi pembunuhan di Jalat Makalam. Tambahnya, ada pun untuk kelanjutan usut kasus tersebut, pembunuhan di Koni dan pembunuhan di Makalam berkasnya telah lengkap dan telah dilimpahkan kekejaksaan. Sementara itu, untuk tragedi pembunuhan di Gentala telah diambil alih oleh Polresa Jambi. Polresa Jambi. terjadi atensi dan mengembarkan masyarakat Kota Jambi, yaitu kasus pembunuhan. Yang pertama pembunuhan di Koni, Sarbeng Koni, kemudian yang kedua di Jembatan Gentala, kemudian yang ketiga pembunuhan di Jalan Makalam. Semua itu terjadi diundang lima kalau tidak salah ya. Alhamdulillah, kalau untuk pembunuhan di Koni, saya kami limpahkan, dua minggu kemarin ya, di Anjir Koni, saya kami limpahkan ketiga pembunuhan di Jalan Makalam. Kemudian terkait yang di Gentala, penanganannya diambil alih oleh Polresa. Kemudian yang pembunuhan di Jalan Makalam, tadi barusan sudah kami limpahkan. Alhamdulillah, sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksanaan, dan tadi sudah kami limpahkan ke pihak kejaksanaan. Halim Andrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!